Badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau NASA mengumumkan sebagian wilayah bumi akan mengalami gerhana matahari total pada Senin 8 April 2024, beberapa hari celang Idul Fitri 1445 Hijriah. Dilansir dari laman resmi NASA, gerhana matahari total akan dimulai di samudera Pasifik Selatan, dan apabila cuaca memungkinkan, gerhana akan melintasi beberapa wilayah di benua Amerika. Gerhana matahari total pertama kali akan melintas di pantai Pasifik Meksiko, Amerika Selatan sekitar pukul 11.07 waktu setempat. Astronom amatir Indonesia, Mohma Rufin Sudibyo, mengatakan bahwa gerhana matahari tidak bisa dilihat di Indonesia, baik ditinjau dari zona penumbra maupun umbra. Ma Rufin berpendapat pada zona penumbra yakni daerah yang melihat gerhana total hanya mencakup benua Amerika bagian tengah dan utara saja. Selain wilayah benua Amerika, ada pula sebagian kecil benua Eropa seperti Inggris Raya yang akan mengalami gerhana matahari total. Sementara itu, zona umbra yaitu daerah yang melihat sebagian gerhana matahari hanya mencakup wilayah dengan lebar maksimum 200 km. Gerhana juga takkan terlihat di Indonesia karena terjadi saat tengah malam, ungkap Ma Rufin saat dihubungi Kompas.com Senin 18 Maret 2024. Ada pun perkiraan gerhana matahari total akan terjadi pada 17.45 hingga 18.49 koordinat universal time atau pada pukul 00.45 hingga 1.49 waktu Indonesia Barat. Ma Rufin mengatakan bahwa konfigurasi khas gerhana matahari memang hanya akan mencakup sebagian kecil dari wajah bumi yang pada saat itu sedang mengalami siang hari. Hanya sebagian kecil wilayah bumi yang merasakan gerhana karena kecilnya diameter fisik bulan, katanya. Lebih lanjut, Ma Rufin menjelaskan Indonesia juga tidak mengalami dampak langsung akibat gerhana. Meskipun demikian, Indonesia bisa saja mengalami dampak tidak langsung dari adanya gerhana matahari. Dampak tak langsung umumnya terkait dengan pasang surut air laut, jelas Ma Rufin. Gerhana terjadi pada saat konjungsi bulan matahari, di mana bulan seakan bertemu dengan matahari. Akibat konjungsi tersebut, resultan gaya tidalnya mencapai maksimo. Nantinya, kondisi ini akan berdampak pada air yang laut akan mengalami pasang maksimo. Kondisi seperti ini akan lebih berbahaya apabila di daerah tersebut sedang terjadi cuaca ekstrim berupa hujan lebat intensitas tinggi. Apabila hal ini terjadi, maka aliran air limpasan ke laut akan terganggu sehingga genangan banjir akan berlangsung lebih lama. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.